Intro Hai Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Bu Evi Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 6, subtema 2 pada pembelajaran yang keempat Kita akan belajar tentang menemukan informasi terkait perubahan energi serta menentukan waktu Sebelum pelajaran dimulai, berdoa dulu ya, agar ilmu yang kalian peroleh nanti dapat bermanfaat Selamat mengikuti Setiap orang melakukan aktivitas setiap hari Setiap orang membutuhkan energi untuk beraktivitas Setiap orang mendapatkan energi dari makanan Makanan menyimpan energi kimia Oleh karena itu, makanan dan minuman merupakan sumber energi kimia Makanan akan dicerna di dalam tubuh menjadi sari-sari makanan Sari-sari makanan diubah menjadi energi gerak Energi gerak inilah yang membuat bagian tubuh akan bekerja Sehingga tubuh dapat bergerak dan melakukan aktivitas Taukah kamu apakah makanan yang baik untuk kesehatan tubuh? Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan Bisa kamu bayangkan berapa banyak energi yang dibutuhkan seseorang untuk menghasilkan buah-buahan Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk Dengan demikian, tanaman tumbuh subur Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar Setiap kegiatan petani membutuhkan energi Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani Coba sekarang pikirkan baju yang kalian pakai Dapatkah kalian membayangkan dari mana pakaian itu berasal? Mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju Perhatikan gambar proses pembuatan baju berikut ini Energi apa saja yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain Dan apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki Coba lengkapilah tabel berikut ini ya Kerjakan di buku tugasmu Waktu yang dibutuhkan begitu lama Energi yang digunakan juga begitu besar Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi Baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja Ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai Untuk membuat sebuah baju, seseorang penjahit membutuhkan waktu yang cukup Mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko Kemudian bahan dipotong dan dijahit Setelah itu, baju dapat dipakai Coba hitung waktu kegiatan berikut ya Bunia pergi ke pasar Bunia akan membeli bahan untuk menjahit Dia berangkat dari rumah pukul 8 lebih 30 menit Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja Dia pun segera pulang Pukul berapa? Bunia pulang dari pasar Gambarkan dengan jarum jam Bagaimana? Dapatkah kamu menyelesaikan soal seperti ini? Coba simak berikut ini ya Bunia berangkat pukul 8 lebih 30 menit Lama di pasar 45 menit Maka cara menghitungnya Pukul 8 lebih 30 menit ditambah 45 menit Perhatikan cara penulisannya ya Pukul 8 lebih 30 menit Pukul 8 lebih 75 menit Masihkah kalian ingat Satu jam ada berapa menit? Ya benar Satu jam sama dengan 60 menit Pukul 8 lebih 75 menit Pukul 8 lebih 75 menit Artinya pukul 8 ditambah 75 menit Maka 75 menit ini dapat kita uraikan menjadi 60 menit ditambah 15 menit Jadi pukul 8 lebih 75 menit Jadi pukul 8 ditambah 1 jam ditambah 15 menit Sama dengan pukul 9 lebih 15 menit Jadi bunia pulang dari pasar pukul 9 lebih 15 menit Jadi dapat kita gambarkan jarum jamnya sebagai berikut Nah sekarang simaklah soal-soal berikut ini ya Soal yang pertama Pak Ahmad menanam bibit cabai pada awal bulan Maret Pada bulan akhir Juni cabai-cabai tersebut sudah siap dipanen Berapa lama proses menanam cabai tersebut? Kalian dapat menghitung lamanya waktu yang dibutuhkan Pak Ahmad Sampai memanen cabai-cabai tersebut Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dari bulan Maret sampai bulan Juni? Pertanyaan yang kedua Seorang penjahit bisa menjahit 3 baju dalam sehari Jika dia harus menjahit 15 baju Berapa hari yang dia butuhkan? Pertanyaan yang ketiga Pada hari Senin ibu membawa bahan ketukang jahit Ibu ingin menjahit bajunya Pada hari Sabtu baju tersebut sudah selesai dijahit Nah berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju ibu Dari hari Senin sampai hari Sabtu? Pertanyaan yang keempat Lani membantu ibu membuat kue bolu di dapur Ibu mulai membuat kue pukul 9 Pukul 10 lebih 30 menit kue pun matang Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membuat kue tersebut? Dari pukul 9 sampai pukul 10 lebih 30 menit? Pertanyaan yang kelima Ayah mulai mencuci mobil pukul 8 Lamanya ayah mencuci mobil adalah 45 menit Pukul berapa ayah selesai mencuci mobil? Gambarkan dengan menggunakan jarum jam Demikianlah pembelajaran kita kali ini Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat ya Kita bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum